Untuk SMP, untuk atletik sendiri kita akan menggunakan sistem trilomba sama dengan seperti tahun lalu yaitu lari 60 meter, tolak peluru, dan lompat jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya menjelaskan terkait regulasi atau peraturan terkait cabang warga atletik. Untuk SMP, untuk atletik sendiri kita akan menggunakan sistem trilomba sama dengan seperti tahun lalu yaitu lari 60 meter, tolak peluru, dan lompat jauh. Nah ini untuk intruksi atau babak start yaitu bersedia, siap, yak atau door. Nah untuk trilomba sendiri, karena ini event gabungan, maka kita akan menggunakan start dalam event gabungan yaitu dengan memberikan kesempatan kedua untuk yang melakukan fall start atau mencuri start. Dan siapapun yang melakukan fall start pada kesempatan kedua akan didiskualifikasi. Namun ketika di nomor 60 meter didiskualifikasi karena melakukan fall start yang kedua, tetapi masih bisa mengikuti nomor kelombaan berikutnya, tolak peluru dan lompat jauh. Ini untuk alat dan kesempatan. Untuk lompat jauh dan tolak peluru, setiap peserta berhak melakukan lompatan dan tolakan sebanyak 3 kali. Jarak terjauh yang ditetapkan sebagai dasar pemberian skor atau penilaian. Berat peluru untuk putra yaitu 4 kg dan putrik 1 kg. Untuk peserta, ini mengikuti peraturan umum yang dituangkan oleh di bab 3. Lalu peserta telah lolos seleksi di jejang dari tingkat kesempatan, kebubatan kota, dan provinsi. Memenuhi persyaratan yang dibagi peserta yang tidak memenuhi persyaratan, tidak diperkenalkan untuk berlomba. Kapsahan peserta disahkan oleh tim kapsahan. Peserta yang telah disahkan oleh tim kapsahan tidak dapat digantikan oleh peserta lain. Setiap kontingen mengirimi 1 orang putra dan 1 orang putri. Setiap peserta wajib mengikuti nomor perilomba, yaitu lari 60 meter, lompat jauh dan tolak peluru. Belum pernah mengikuti juara pada perlomba tingkat nasional yang diselenggarakan atau direkomendasikan oleh PB Faksi. Belum pernah mengikuti juara lomba tingkat internasional yang diselenggarakan oleh World Athletics. Sistem pertandingan, sistem penilaian berpendoman pada table penilaian World Athletics. Yang disesuaikan, nanti akan ada table khusus untuk penilaian dari masing-masing prestasi yang diraih oleh masing-masing atlet. Peralatan yang digunakan sesuai dengan standar PASI atau World Athletics yang telah disesuaikan dengan kemampuan peserta atlet. Lalu, panitia akan mempersiapkan seluruh peralatan perlombaan, baik itu tadi peluru. Lalu, yang keempat, sistem pencetan waktu menggunakan automatic timing system untuk tingkat nasional ataupun bisa di-backup dengan stopwatch manual. Sistem pengukuran jarak menggunakan meteran baja yang sudah dikalibrasi untuk hasil lompat jauh dan tolak peluru. Lalu, yang terakhir, penilaian secara rinci dapat diunduh melalui link yang sudah tertera di pedoman O2SN tahun 2020. Di atletics itu ada forum atau tempat pemanggilan atlet. Jadi, sebelum atlet masuk ke area perlombaan, atlet wajib masuk ke forum untuk mendata pendataan apakah atlet tersebut telah betul dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan perlombaan. Menggunakan seragam olahraga, lalu ketika ada yang menggunakan sepatu spike, maksimum itu jumlah pakunya itu 11, panjang pakunya 9 mm, Ataupun tidak boleh menggunakan alas kaki, jadi diperbolehkan menggunakan ataupun tidak menggunakan alas kaki. Dan menggunakan nomor BIP, depan dan belakang, atau nomor dada. Yang kelima, dilarang membawa alat elektronik atau alat komunikasi dalam area perlombaan. Lalu yang keenam, waktu pemanggilan, panggilan pertama itu 30 menit sebelum waktu perlombaan, dan panggilan kedua dan terakhir yaitu 10 menit sebelum waktu perlombaan. Ini jadwal pelaksanaan, nanti dan juga akan bisa disesuaikan dengan kondisi lapangan yang ada, yaitu hari pertama keabsahan, hari kedua technical meeting dan uji coba lapangan, hari ketiga lari 60 meter dan tolak peluru, dan terakhir lompat jauh. Medali yang diperebutkan, penentuan juara 1, 2, dan 3 perlomba ditetapkan berdasarkan perolehan jumlah nilai tertinggi dari semua nomor perlomba. Dari semua nomor perlomba, yang mengacu pada table pemilihan perlomba. Jadi, hasil prestasi yang diraih akan dikonferensikan dengan nilai poin, dan dari nilai poin itu akan dijumlahkan, itu yang menentukan untuk juara trilomba. Juara 1, 2, 3 perlomba akan diberikan modali maskerak runggu, serta piaga penghargaan. Setiap juara 1, 2, 3 perlomba hanya akan diberikan piaga penghargaan sebagai juara penomor, ataupun nanti akan menyesuaikan. Peserta yang lainnya akan mendapatkan sertifikan keikutsertaan, nanti akan juga dikonfirmasi kembali oleh tim dari BPTC. Baik, itu penjelasan untuk cabang keluarga detik SMP. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!